Irwan Batara basis dari band Stinky Rebon berencana untuk melakukan kolaborasi dengan Andre Taulani usai polemik lagu Mungkinkah dengan Hang Su Rahman sempat memanas. Bahkan rencana tersebut telah dibicarakan oleh mantan vokalis Stinky tersebut. Sehingga rencana kolaborasi dalam satu panggung bareng Andre Taulani akan disajikan Stinky Rebon dalam waktu dekat. Kolaborasi tersebut dilakukan usai Stinky Rebon dan Andre Taulani diketahui disomasi oleh Hang Su Rahman untuk melarang lagu Mungkinkah dibawakan keduanya. Namun Irwan Batara memastikan Stinky Rebon sudah mengambil keputusan terkait polemik tersebut. Dimana Stinky Rebon akan tetap membawakan lagu Mungkinkah, namun lagu Jangan Tutup Dirimu yang juga ciptaan yang tidak lagi dinyanyikan. Selain itu Stinky Rebon tetap akan memberikan royalti kepada Nihang terkait lagu Mungkinkah. Dengan begitu Irwan tidak khawatir Stinky Rebon akan kehilangan penggemarnya. Sebab Stinky Rebon memiliki beberapa lagu hits mereka untuk tetap menghibur pecinta musik tanah air. Bahkan single terbaru Stinky Rebon berjudul Bayangan Cinta mulai banyak digemari oleh pendengar. Hal ini menjadi dampak yang baik untuk kedepannya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!